subhanallah maksiat itu kita katakan ya sangat banyak sekali kita kaitkan dengan anggota tubuh kita dari anggota tubuh kita yang paling banyak bermaksiat apa lisan subhanallah dari lisan inilah banyak sekali manusia tersebut dilemparkan oleh allahu jalla wa'ala ke dalam siksa api neraka sebagaimana yang dinyatakan di dalam hadis abu hurairah radiyallahu'am semoga allahu jalla calalu meridai beliau kala rasulallah sallallahu alaihi wasallam rasulallah sallallahu alaihi wasallam bersabda sesungguhnya seseorang sungguh dia tersebut berbicara satu kalimat satu kata dia pikir dengan satu kata tersebut biasa-biasa saja tapi subhanallah sebab satu kata tadi mengakibatkan allahu jalla calalu melemparkan dia ke dalam siksa api neraka subhanallah maka hati-hati jadikanlah kata-kata yang kita keluarkan tersebut kata-kata yang baik selalu ya jangan sampai kata-kata yang kita keluarkan tersebut kata-kata yang mengakibatkan seseorang tersebut terlempar ke dalam siksa api neraka kata nabi sallallahu alaihi wasallam ketika memberikan nasihat kepada sahabat yang mulia Mu'ad bin Jabal radiyallahu alaihi wasallam kebanyakan manusia tersebut dilemparkan oleh allahu jalla calalu ke dalam siksa api neraka akibat ulah lisannya subhanallah setiap hari habis kita bangun tidur tersebut seluruh anggota tubuh kita ini mengingatkan lisan kita ini ya lisan ittaqillah wahai lisan bertakwalah engkau kepada Allah takutlah engkau kepada allahu jalla wa'ala dikarenakan sebab lisan sebab engkau wahai lisan kita bisa selamat tapi sebab engkau juga kita bisa celaka dan itu dikatakan oleh nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih innaka lanta zala saliman ma sakatta ya sesungguhnya engkau terus selamat selamat engkau diam jika engkau berbicara ya pembicaraan yang engkau keluarkan kata yang engkau ucapkan itu bisa jadi pahala bisa juga dosa makanya kata nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain menjelaskan tentang bahaya lisan tersebut hati-hati sebab lisan kita bisa dimasukkan ke dalam jannah tapi sebab lisan juga kita bisa dilemparkan ke dalam siksa api neraka disebutkan di dalam hadis yang sahih hadis dari Abu Hurairah radiyallahu a'am innar rajula layatakallamu bil kalimati min ridwanillahi la yulkilahabala yarfahallahu bihadarajatin sesungguhnya seseorang itu sungguh berbicara dengan satu kalimat atau dengan satu kata satu kata satu kata yang mendatangkan ridhanya yang dia pikir dengan satu kata tersebut biasa-biasa saja tapi subhanallah dengan satu kata tersebut mengakibatkan allahu jalla jalalu mengangkat derajatnya beberapa derajat wa innal abda layatakallamu bil kalimati min sahatillahi la yulkilahabala yahwi biha fi jahannama sesungguhnya seorang hamba sungguh berbicara dengan satu kalimat dengan satu kata yang ternyata dengan satu kata tadi mendatangkan kemurkaan allahu jalla jalalu yang pada ujungnya dia tersebut dilemparkan ke dalam siksa neraka jahannam wali'i ardubillah jaga lisah ya jaga lisah subhanallah 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 dari berbagai macam dosa maksiat paling banyak dilakukan oleh lisah subhanallah dari lisah ini dari dusta lisah ya kemudian nyinyil lisah suka mencelak menghina orang lisah kemudian mengucapkan kata-kata laknat yang tidak pantas lisah kemudian mengucapkan ucapan yang sifatnya mengakibatkan sepasang teman bisa bermusuhan adu domba lisah fitnah lisah hati-hati memberikan gelar cap seseorang begini dan begitu lisah hati-hati jaga lisah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati